Bersama saya Bung Jalur, kita saksikan kali ini pertandingan pertama IKOP sudah dilangsungkan, Bung Messi disana Kita saksikan kali ini pertandingan antara Penoro FC berhadapan dengan Mandala FC Penoro FC Sebuah tendangan percobaan di tengah-tengah lapangan hijau tadi mencoba Ricardo Gun tadi Bola disana hadapi, nomor Bung 11 ada Siapakah kita lihat tadi kali ini Umpan ke mulut gawang Santai saja, ke tengah ke mulut kembali kali ini terjadi Bola kali ini jatuh kaki para pemain dari Penoro, nomor Bung 17 Ada anjat, pindahkan bola ke sisi kiri Backpass dia Kali ini kembali melebar ke sisi kiri Sebuah kerjasama yang cukup apik dibangun para pemain dari Penoro di menit-menit awal Passing-passing yang terlihat akurat Kali ini serangan balik miliki para pemain dari Mandala Lalu sektor sebelah kanan mencoba crossing ke mulut gawang Berbahaya tadi Beruntung saja tadi tidak mampu menjangkau si Kupundar Sia-sia kembali dan hanya saja menghasilkan Dan memasuki lapangan yang mana Tikop sudah dilangsungkan kali ini Tendangan gawang Arahkan ke sisi kiri Ke belakang di sana Dorong kembali dicuri para pemain dari kembali di sana Penoro Melebar ke sisi sebelah kiri Oh, kembali kurang cermat sebuah sederhana Perubahan bola di kaki para pemain kali ini Mandala Nomor Punggul 10 Tadi Bagaimana dia di sana Mampu dibaca para pemain kali ini Melakukan sebuah transisi melalui sisi sebelah kiri Berbahaya Nomor Punggul 10 Di salmi teraga mendapatkan sebuah peluang Masih ada Boleh kuasai para pemain dari Penoro Siapa keadaan di sana Oh, tidak mampu melewati satu pemain belakang dari Mandala FC Terjatuh Sebuah pelanggaran dinyatakan Tentunya oleh Punggmesi Tendangan bebas saja untuk ke Mandala FC Pemilis Sama Trulaga Kita lihat kedua kesebelasan Bermain dengan tempo yang sedang-sedang saja tentunya Sangat terlihat hati-hati Di ramah permainan yang belum terlihat kali ini Dan kita lihat skema serangan yang belum tertata Di sana yang mana Terputus selalu Sebuah tekanan Ataupun serangan yang dibangun tadi Kedua kesebelasan Belum terkoneksi dengan baik Kembali kita Pusatkan pandangan mata kita Ketengah-tengah lapangan hijau Persedo Bola kali ini kembali dihadapi Para pemain dari Mandala Melalui sektor sebelah kanan Meloklui kaki nomor punggus Kali itu Sodorkan ke mulut gawang Dibiarkan saja Mengarah kepada Penjaga gawang ompong Mudah saja memeluk Sikut bundar di sana Kali ini arahkan ke sini Sebelah kanan Nomor punggus Dengan sendirian Diaisara tanpa kawalan Bebas kita lihat di sana Lewati satu pemain Crossing ke mulut gawang Cutback tadi Tidak ada rekan yang menyambut Sebuah umpan Selamatlah kembali Kali ini bola di kaki Para pemain dari Mandala Siapakah dia di sana Umper crossing ke mulut gawang Tidak upset Berbahaya Berbahaya Gol Gol Gol, 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 gol Nomor punggung 12 Anda di sana Pemirsa Mitra Raga Terlepas dari kawalan Terlepas dari jebakan Opset tadi di sana Sebuah serangan Dibangun para pemain Dari Mandala FC Terbukti Kalini mampu Menyarangkan bola Di gawang dari Penoro FC Sehingga Berubah kedudukan 1-0 Sementara tertinggal Penoro FC Atas Mandala Gol tercipta di menit Yang ke-10 Anda Nomor punggung 12 Sang pencetak gol Kembali kita pusatkan Pandangan mata kita Ketengah-tengah lapangan Hijau Persedo Bola dihadapi Kali ini para pemain Dari Mandala Yang mana sudah mendapatkan Angin segar Tentunya sudah mampu Mengungguli 1-0 Kali ini Bola dihadapi para pemain Dari Penoro Kurang cermat Tadi sodoran umpan Di sana Kali ini bola kembali Direbut para pemain Dari Mandala Meninggalkan lapangan Pertandingan Lihat kita Ya tadi kita saksikan saja Dimana Penoro Yang belum Terlihat padu Sebuah kerjasama Di sana Kesalahan-kesalahan Dia lakukan Dimana Kita lihat Mampu Di sana Mandala Kali ini menyarankan Satu gol Di Gawang dari Ompong Tadi menjaga gawang Nomor punggul 10 Penoro FC Dan hanya saja Leparan ke dalam Kali ini untuk Penoro Tandukan kepala Nomor punggul 10 Tadi yang dituju Di sana Ada Ompong Kembali kita lihat Saja pemirsa Bola kembali Di kaki para pemain Dari Mandala Nomor punggul 11 Dia di sana ada Yaitu Rijal Masih Rijal Umpur 2-5 Kembali ke menurut Gawang kali ini Menyolok mata Nyenang-Nyenang Tipis saja Terperangkap Offside Satu pemain Dari Mandala Di sana Tapi di sana Mitra Laga Sebuah jebakan Offside Yang cukup sempurna Diperanggakan Para pemain Dari Pendoro Tadi Yang dikomandoi Di sana Nomor punggul 4 Di sana Arma Dan kembali Kita nantikan Saja Mengarah Kali ini Lurus Kepada Menjaga Gawang Dan Nomor punggul 6 Hadapi bola Serangan Memiliki kali ini Para pemain Dari Pendoro Crossing Kemulut Gawang Bebas dia di sana Sendirian Siap Laka kita nantikan Saja Mitra Laga Peluang Dimiliki Pendoro Masih cukup Berapat Pertahanan Mandala Belum selesai Sebuah tekanan Kali ini Tarik kebelakang Kembali Nomor punggul 17 Di sana Terhadapi bola Tiga Sisi sebelah kiri Arahkan bola Masih kemelut Terjadi di sana Nomor punggul 17 Mencoba mengejar Lemparan Kedalam saja Nomor punggul 7 Kali ini Ada Yusuf Di marking Cukup rapat Dia di sana Pergantian pemain Masih Oh nambah Pemain yang mana Kekurangan jumlah Pemain dari Mandala Kali ini Yang baru saja Tiba tentunya Dengan sebuah Pesawat Lion Air Yang mengalami Kemacetan Kita nantikan Pemirsaan itu Sudah hadir Dua pemain Dari Mandala Kembali kita Pusatkan Pandangan mata kita Di sana Sebuah tekanan Para pemain Dari Pendoro Tadi Kurang cermat Kembali bola Kali ini Jatuh di kaki Para pemain Dari Mandala Dan Oh ketengah Kembali kemelut Terjadi Kali ini Penoro Kembali Coba mengejar Siapakah dia Di sana Masih Dengan Kualan cukup rapat Tadi nomor Punggu 6 Dan Pergantian pemain Masih Dari Penoro Obet Nomor Punggu 11 Keluar Digantikan oleh Isun Nomor Punggu 15 Dan satu lagi Nomor Punggu 9 Buseng Keluar Digantikan Rondal Rondal Nomor Punggu 8 Dua pemain Dan satu lagi Dari Pujang Keluar Digantikan Usef Tiga pemain Kali ini Diturunkan oleh Sang Manager Tim Di sana Penoro FC Dimana Tertinggal 1-0 Tentunya Mau tidak Mau Manager Tim Menurunkan Pemain Inti Pemain terbaik Jadi Pagi hari ini Tentunya Yang akan memberikan Sebuah Corak Warna Serangan Kali ini Yang mana Intruksi Dari Sang Manager Tim Untuk Lebih Meningkatkan Sebuah Tekanan Dimana Sudah Tertinggal 1-0 Kembali Kita Masih Kembali Jadi Tengah-tengah Lapangan Hijau Persedo Pindahkan Bola Ke sisi Sebelah Kiri Jantung Pertahanan Dari Mandala Koksing Kemulut Jawang Mampu Kembali Tadi Dicuri Dan Keluar Sekarang Nomor Punggu 10 Dibuang Saja Nomor Punggu 10 Tadi Mendapatkan Sebuah Ruang Ada Ompong Tadi Dan Kali Ini Hanya Saja Dan Selanjutnya Tentunya Untuk Grup B Yang akan Bertanding Untuk Segera Mempersiapkan Pemainnya Dimana Manyar FC Untuk Segera Menyerah Mempersiapkan Pemainnya Untuk Pertandingan Di Kedua Nanti Grup B Kembali Kita Nantikan Kita Pusatkan Pendangan Mata Kita Disana Scroising Tadi Maksudnya Ataupun Pendangan Poli Yang Masih Meningkatkan Sebuah Tekanan Dimana Penoro Yang Sudah Tertinggal 1 0 Tentunya Kembali Kali Mandala Krosi Ke sisi Sebelah Kiri Dia Nomor Punggul Yang Ditu Dibuang Saja Dengan Kawalan Itu Berapa Berikan Disana Masih Kemulu Terjadi Ambon Dan Kita Lihat Ambil Ancang-ancang Dia Disana Tengah Berikan Umpan Kembali Jatuh Di kaki Para Pemain Dari Mandala Nomor Punggul 18 Yang Ditu Melengk Lengk Kamparnya Dorong Dia Kedepan Kiri Arahkan Kembali Dan Pindahkan Bola Ke sisi Kanan Melakukan Sebuah Transisi Kali Ini Kali Ini Apa Yang Terjadi Dicuri Saja Nomor Punggul Empat Tadi Siapakah Dileon Disana Ambil Ancang Ancang Neon Lakukan Sudah Kemudian Berbahaya Tidak Mampu Dijangkau Tadi Sikup Bundar Disana Selamat Kembali Gawang Dari Pen Noro Dan Masih Bayangi Dua Pemain Disana Berbahaya Kali Ini Crossing Kemulut Gawang Tidak Bukan Kepat Belum Merubah Kedudukan Masih 1-0 Tertinggal Sementara Kembali Disana Ada Hadapi Bola Pen Noro Masih Crossing Kemulut Gawang Nomor Punggul Sepuluh Ompong Yang Ditujuh Kurang Cermat Kali Ini Sodoran Ompan Yang Mana Sebuah Skema Serangan Yang Belum Terlihat Apik Disana Peminsalah Kekasama Yang Belum Terlihat Apik Kali Ini Kelali Disana Bola Sang Libero Berbahaya Memain Pertahanan Disana Sebuah Tekanan Kali Ini Lebih Dahulu Sebuah Pelanggaran Messi Yang Menyatakan Terjadi Sebuah Pelanggaran Disana Berbahaya Satu Pemain Belakang Dari Pender Memain Pemain Pemain Pertahanan Disana Kali Ini Kembali Kita Pusatkan Pandangan Mata Kita Ketengah Lapangan Hijau Persedo Sebuah Tekanan Kembali Kali Ini Disana Ada Mandala Mencoba Melalui Sekel Sebelah Kiri Dicuri Kembali Buang Saja Kurang Termat Sebuah Sudah Turunkan Tadi Opet Kita Lihat Penoro Membuang Skrut Nomor Punggung Sepuluh Lakukan Kepsen Kesebelasan Neon Yang Dipucu Buang Kembali Disana Opet Digantikan Remon Nomor Punggung Sebelas Sang Manager Tim Dari Penoro Disana Kali Ini Sang Yang Harus Ditarik Keluar Remon Diturunkan Dimana Tertinggal 1-0 Mau Tidak Mau Swasta Tergi Dari Sang Manager Tim Penoro Pemirsa Bitalaga Kembali Kita Pusatkan Pandangan Mata Kita Ketengah Lapangan Hujau Persedo Sebuah Tekanan Kali Dimiliki Para Pemain Dari Penoro Meninggalkan Lapangan Lemparan Kedalam Saja Kembali Ada Penoro Hadapi Bola Lakukan Nomor 6 Tadi Yang Ditujuh Masih Belum Meninggalkan Lapangan Pertandingan Sikud Bundar Rupanya Sudah Meninggalkan Disana Dan Cocor Saja Ketengah Dicuri Kembali Sebuah Kendangan Percobaan Sebuah Opsi Tentunya Dimana Penoro Mencoba Sebuah Keberuntungan Tengah Kembali Kali Ini Mandala Mencoba Mengejar Melalui Sisi Sebelah Kiri Nomor 16 Disana Ompu Bayang-bayang Ompu Kali Ini Mampu Dicuri Pemain Dari Penoro Meninggalkan Lapangan Pertandingan Sikud Bundar Lemparan Kedalam Saja Untuk Ke Mandala FC Pemirsa Mitra Sudah Undul 1 Kosong Tentunya Mandala Dengan Mendapatkan Angin Segar Kita Nantikan Pertandingan Masih Berjalan Mandala Kembali Mampukah Mendengar 1 Kosong Tarik Kebelakang Dia Disana 16 Crossing Kemurut Gawang Berbahaya Tampukan Kepala Keluar Dari Sarang Penjaga Gawang Disana Obed Masuk Saya Penjaga Gawang Tadi Itu Ambon Sebuah Pelanggaran Kembali Terjadi Terlebih Dahulu Dimana Penjaga Gawang Ambon Disana Saja Ambon Penjaga Gawang Kembali Ambil Ancang Ancang Ambon Pindahkan Di sisi Sebelah Kiri Crossing Nomor 16 Kali Nomor 16 Hadapi Bola Dengan Kawan Berapa Tentunya Masih Solid Pertahanan Mandala Di Pertandingan Perdana Pagi Hari Ini Di Turnamen Yosipa Cup 2024 Kali Kembali Disana Ada Bola Di Adapi Para Pemain Dari Mandala Dan Kali Ini Sek Sebelahkan Mencoba Menekan Dari Ponero Ponero Kita Lihat Bola Klaning Tidak Man Masih Menggiring Si Pundar Di Sana Mah Kembali Kita Lihat saja Kandas Kembali Crossing Kemrud Gawang Tadi Tadi Masih Terlalu Lemah Mampu Dibaca Para Pemain Belakang Nari Mandala Kesalahan Kali Dilakukan Disana Cocor Kemulut Gawang Berbahaya Mencoba Mengejar 612 disana neon neon dengan gawalan cukup berapa tadi objek disana memarking ketat setiap bola disana kapten kesebelasan neon ambil ancang-ancang lakukan sudah ke mulut gawang lemah datangnya mudah diantisipasi tadi para pemain belakang dari eh dan kembali datang sebuah tekanan melalui sisi sebelah kiri uberglossi ke mulut gawang mengarah lurus kali ini kepada penjaga gawang tadi disana pemirsa metroraga Ambon tadi dan penoro kali ini penoro masih rapat pertahanan ini rapat pertahanan mandala FC di sepanjang pertandingan pagi hari dan kartu kuning berikan nomor 26 disana dari penoro sebuah kartu kuning pertama oleh wasit kita bunga Messi di pertandingan pagi hari ini pertandingan perdana antara mandala FC yang menghadapi penoro 1-0 masih sementara tertinggal penoro atas mandala FC kembali mandala hadapi bola nomor 26 opo disini sebelah kiri berikan nomor 11 dia disana masih kita lihat dan crossing tadi maksudnya kurang cermat tadi sebuah penoro umpan nomor 11 itu man tadi mendapatkan beruang tadi disana penoro sangat disayangkan sebuah penyelesaian akhir yang jauh kembali melambung di atas mistar gawang belum mampu menyamakan dudukan di pertandingan kali ini penoro yang meningkatkan sebuah tekanan belum mampu mampu dicuri kembali pemain dari penoro dan siapakah di hadir disana pindahkan bola tadi maksudnya nomor 16 disana opo yang di tujuh bet hadapi bola masih kita lihat penoro nomor 0-6 pindahkan bola kesudahkan berbahaya nomor kembali menyanyiakan sebuah peluang disana nomor 0-3 tadi hadir disana memiliki sebuah peluang sangat disayangkan sebuah racing yang masih jauh melambung di atas mistar gawang kembali mandala hadapi bola disana siapakah kita lihat melebar ke sisi sebelah kiri nomor 0-16 Ompu Ompu kepada berbunuh berbahaya tadi Oh kali ini mengarah kepada penjaga gawang Ambon selamatlah kembali di gawang penoro kembali hadapi bola disana pindahkan kali ini kembali disana nomor 0-3 kembali sebuah peluang kita nantikan terlalu terburu-buru kembali pemirsa mitraga ada sebuah pulau kembali sebuah penyelamatan bola yang cukup sempurna jaga gawang disana termatikan pemirsa mitraga Riccardo Gun tadi penyelamatan bola yang cukup sempurna disana beberapa kali peluang miliki para penoro FC beberapa kali kita nantikan sudah memiliki sebuah peluang belum mampu dimanfaatkan belum mampu menyambahkan gedukan di pagi hari ini kali ini kembali bola dihadapi Oh kemelut terjadi di sana terjatuh satu pemain dari penoro sebuah pelanggaran pun tendangan bebas kali ini untuk penoro mesi yang harus extra keras memimpin laga di perlindungan pertama kali ini hadir hadapi bola spesialis tendangan bebas ambil ancang-ancang yang mana terkenal dengan sebuah tendangan pisangnya kita nantikan saja Oh hadir nomor 0-3 di sana kita nantikan saja mitraga Oh hadir ambil ancang-ancang disana lakukan sudah kemudian berbahaya kemelut terjadi Oh sebuah tandukan disana belum mampu menyelesaikan sebuah peluang kembali disana Anda selagi sebuah tekanan dan kemudian di tengah-tengah lapangan hijau persedo bola masih dihadapi para pemain dari mandala siapakah dia disana dicuri kembali kali ini buang saja Oh hadir mencoba mengejar tadi cocok-cocok saja sebuah pundar sebuah tekanan kembali mendobrak pertahanan dari mandala para pemain dari penoro setengah sebuah gawang Oh keras disana datangnya gembal disana kebelut terjadi bukan merupakan sebuah pelanggaran kita nantikan pagi saya mitraga Oh rupanya sebuah pelanggar nyetakan kali ini wasuq daabung mesi tendangan bebas saja untuk mandala tengah dia berikan mencoba mengejar kali ini sebelah kanan berbahaya serangan balik dengan cepat kali ini dan Oh kembali disana sebuah peluang mandala tadi hadapi bola neon disana tarik ia ke belakang nomor membuat kali ini crossing ke mulut gawang tak ada disana umur-umur punggung 16 yang dituju ompu mendala sudah terperangkap outside menyolok mata nyenang nyenang dan kembali kita pusatkan disana pandang mata kita ketengah-tengah lapangan hijau dan Oh pemirsa mitraga rupanya bersamaan itu pula wasit kehormatan kita bunga